Selosa masih buat selosa, kita lihat, mengambil acara yang buat selosa. Satu kali peluang, satu kali tendangan, dan mistar gawang. Kemampuan sangat luar biasa, dan juga penyerang yang telah berapa kali mendapatkan gelar top score di kasi. Endra Permanang kali ini, masih Endra Permanang, peluang didapatkan Endra Permanang, masih menikah tempat ini, dan Endra Permanang. Performa tak konsisten Madura United musim ini membuatnya tercecer di papan bawah kelas semen sementara Liga 1. Padahal, sejumlah nama beken menghuni skuad Laskar sape kerab julukan Madura United saat ini. Kondisi tersebut juga disorot oleh pelatih PSIS Semarang, Dragan Jukanovic. Performa tak konsisten Madura United musim ini membuatnya tercecer di papan bawah kelas semen sementara Liga 1. Padahal, sejumlah nama beken menghuni skuad Laskar sape kerab julukan Madura United saat ini. Menurut Dragan Jukanovic, tak seharusnya Madura United terlatih di papan bawah kelas semen sementara Liga 1. Meski posisi PSIS Semarang lebih baik di kelas semen sementara dibanding Madura United, Dragan Jukanovic dan pasukani tak boleh jemawa. Apalagi Madura United juga terus berupaya meninggalkan papan bawah kelas semen sementara Liga 1. Pertandingan Madura United vs PSIS Semarang BRI Liga 1 akan berlangsung di Stadion Igusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali pada Jumat 28 Januari 2022, malam. Madura United saat ini ada di peringkat 13 kelas semen BRI Liga 1 dengan raihan 22 poin. Adanya tambahan tiga angka membuat mereka berpeluang masuk posisi sepuluh besar. Hanya saja, hal itu tidak mudah bagi tim berjuluk Laskar sape kerab. Pasalnya, Jaimerson Safier dan kawan-kawan belum merasakan kemenangan lagi dalam empat partai terakhir. Dari empat laga terakhir, Madura United hanya bisa meraih dua hasil imbang dan dua kekalahan. Tentu jika mendapat tambahan tiga poin di laga ini bakal meningkatan rasa percaya diri mereka. Sementara bagi PSIS, kemenangan sangat penting bagi mereka untuk kembali ke papan atas kelas semen. Mereka kini menduduki peringkat ke-7 dan akan terus merosot jika gagal meraih kemenangan di laga ini. Saat ini, PSIS duduk di peringkat ke-7 dengan koleksi 31 poin dari 20 laga, alias cuma terpaut 1 poin dari Borneo FC di bawahnya. Selain agar tak tersalip Borneo FC, kemenangan dalam laga ini bakal mendongrak peringkat PSIS ke posisi ke-6 yang saat ini ditempati Persija Jakarta dengan koleksi 32 poin dari 21 laga. Meski demikian, jalan PSIS untuk meraih kemenangan di laga ini tak akan mudah. Pasalnya, dalam lima pertemuan terakhir, PSIS kesulitan menumbangkan Madura United. Dalam periode tersebut, tim berjuluk Mahesa Jenar itu kalah dua kali dan sisanya berakhir imbang. Terima kasih telah menonton!